bisa disaksikan diikat dulu yang sedringnya yang akan menjadi kaki kemudian disatukan dengan bibit yang sudah diokulasi diikat perlahan tapi rata ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel bandar bibit durian dengan saya kesang aprianto dukung terus channel kami dengan cara subscribe like dan Komen Nyalakan tombol loncengnya agar tahu video terupdate dari kami Oke baik teman-teman langsung saja kali ini saya ingin memberikan informasi atau tips agar bibit durian lebih cepat besar yaitu dengan cara memberi kaki pada bibit durian langsung saja ya teman-teman ini termasuk jenis karya seni tani ya kalau bisa dikatakan untuk informasi untuk bibit ini hanya menang di pertumbuhan ya teman-teman tidak berpengaruh pada buah ataupun kualitas buah nantinya untuk menentukan hal-hal yang bersangkutan dengan kualitas buah tentunya dengan perawatan dan varietas yang bagus ya teman-teman Oke langsung saja dan ini yang baru kita tempelkan ya kakinya bisa dilihat Mari kita langsung lihat prosesnya ini bersama Mas Gendron nih jadi memang perlu hati-hati jadi yang kita lakukan akan itu teman-teman dulu pernah saya upload untuk menyatukan bibit ini trut ah pertama-tama kita harus Hai menyiapkan bibit yang sudah diokulasi ya teman-teman dan kemudian kita satukan dalam satu polybag seperti ini dan ini bibit okulasinya ini baru umur sekitar dua bulan ya teman-teman nanti tinggal disatukan seperti ini nah disatukan diikat jadi sebelum disatukan kita karantina dulu agar sedling sedling yang akan menjadi kaki itu bisa beradaptasi dengan media tanah baru ini kan termasuk baru ya teman-teman ini ini baru dipopuk kompos setelah lama sekitar satu bulan perakarannya sudah menyatu dengan media baru baru kita kita kerjakan seperti ini teman-teman langsung saja pantengin ditempelkan ya bisa disaksikan diikat dulu yang sedlingnya yang akan menjadi kaki nah kemudian disatukan dengan bibit yang sudah diokulasi diikat perlahan tapi rata ya teman-teman jadi untuk keunggulan yang bibit berkaki itu hanya di pertumbuhan ya teman-teman pertumbuhannya lebih cepat dan bisa dilihat ini ada contoh yang sudah diberi kaki ini contohnya saya ambil saya ambil ini contohnya sudah jadi ini dan ini yang tidak diberi kaki ada tentunya beda ya ini umur sama teman-teman dulu diokulasi umurnya sama tapi pertumbuhannya berbeda ini contohnya ini contoh kecilnya ya teman-teman dan untuk contoh yang besarnya juga ada ini contohnya yang sudah jadi dongkelan berukuran besar ini kaki tiga nah bisa dilihat sangat rimbun oke teman-teman hanya itu yang bisa saya tampilkan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin memberi kaki pada bibit durian karya seni tani lumayan menyenangkan teman-teman terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati